Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Evan di video kali ini saya ingin bagikan opini saya mengenai privilege Jika teman-teman ingin mendengarkan senya silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai Oke kita mulai Poin pertama apa itu privilege? Privilege jika kita coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia kita akan menemukan artinya sebagai hak istimewa Jika berbicara hak istimewa maka akan berkaitannya dengan tidak semua orang memilikinya Jika tidak semua orang memilikinya pasti ada yang namanya syarat Oke teman-teman mungkin bingung coba teman-teman perhatikan contoh berikut Ada seorang anak katakanlah A A ini dia bisa melakukan hal-hal senaknya di rumahnya Makan sepuasnya Tidur sampai lalur malam Minta uang kepada orang tuanya Dan hal-hal lainnya Mengapa demikian? Karena dia adalah anggota di keluarga A Tapi ketika dia keluar dari keluarga A dan pergi ke Katakanlah keluarga lain dan melakukan hal yang biasa didalukan di rumahnya Pasti dia tidak akan bisa atau bahkan dimerai atau diusir dari rumah orang lain Kenapa demikian? Karena dia tidak mempunyai hak khusus di rumah tersebut Inilah yang dinamakan privilege tapi bersyarat Dia, si A hanya bisa berkuasa mendapatkan hak istimewanya jika berada di rumahnya Tapi hak itu akan hilang ketika dia keluar dari rumahnya Contoh lain Teman-teman dan saya adalah warga negara Indonesia Kita memiliki privilege sebagai warga Indonesia Yang tidak dimiliki oleh warga negara asing Saya tidak bisa memberikan contohnya Tapi yang pasti kita mempunyai hak lebih daripada warga negara asing Inilah yang dinamakan kita semua mempunyai privilege Poin kedua Masalah berkaitan dengan privilege Seringkali kita mendengar atau mungkin kita sendiri yang selalu berkata atau berpikir demikian Wah enaknya jadi dia Dia emang kaya itu privilege-nya dia Wah dia enak begini jabatannya tinggi Karena dia anak dari direktur makanya dia jabatan tinggi itu privilege dia Dan hal-hal keluhan lainnya Kenapa hal itu bisa terjadi Karena di dalam pikiran kita hanya memikirkan mengenai tiga hal Yaitu harta, tata, dan prima dona Harta yang kita lihat adalah orang lain yang mempunyai uang banyak Mobil mewah Jam tangan mahal Dan hal-hal lainnya Secara finansial mereka lebih dari kita Berikutnya tahta Yang kita lihat adalah orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi yang jauh di atas kita Akhirnya kita merasa ya kita mah orang-orang biasa gak bisa sampai situ Prima dona Karena kita melihat orang-orang yang menjadi incaran kita Idaman kita Tiba-tiba pergi dengan orang lain Masa ya mah jelek Tidak punya ini dan sebagainya Akhirnya keluhan-keluhan berkaitan dengan ketiga hal tersebut Pasti dikaitkan dengan privilege Padahal Itu semua Terjadi Menjadi masalah Mulai dari diri kita Yang iri Alias Kita merasa tidak mampu Tidak memiliki hal tersebut Menjadikan kita mengeluarkan keluhan Cara mengatasinya sebenarnya sederhana tapi sulit dipraktikan Yaitu Bersyukur Bersyukur artinya kita tidak melihat selalu ke atas tapi cobalah lihat ke bawah Mungkin di bawah kita masih ada orang-orang yang Makan saja susah Mungkin di bawah kita masih ada orang-orang yang Senangkan mau kerja pun sudah tidak bisa Mungkin di bawah kita Ada orang-orang yang Menginginkan menjadi seperti kita Bisa merekam video Bisa tertawa Walaupun sedih Dan hal-hal lainnya Dengan kata lain Kita memiliki Privilege lebih daripada mereka Poin berikutnya Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari rasa iri hati Berkait dengan privilege Jawabannya adalah Selain bersyukur Kita bisa melakukan hal-hal baru Untuk menghindari kita dari berpikir negatif Contoh Misalnya teman-teman belum pernah mendaki gunung Seperti salah satu teman saya yang merekomendasikan saya untuk membuat video ini Yaitu Saudara Johannes Dia akhirnya mencoba mendaki gunung dan mendapat eksperien yang baru Atau teman-teman belum pernah menjadi penyelam Cobalah untuk menyelam di suatu Danau misalnya Atau Laut Intinya adalah mencoba hal baru Atau teman-teman tidak pernah merekam video seperti saya Ya cobalah Untuk membuat rasa percaya diri Intinya adalah Teman-teman sadar bahwa Yang teman-teman anggap Atau saya Dan teman-teman anggap orang-orang itu mempunyai privilege Mereka memang mempunyai hal yang lebih Tapi ingatlah satu hal Kita dan mereka adalah sama Kita memiliki hak istimewa yang sama dengan mereka Pertama sebagai warga negara Indonesia Kedua kita hidup di waktu yang sama 24 jam Tidak lebih dan tidak kurang Artinya kita punya kesempatan untuk melakukan hal yang kita sukai Hal baru yang bisa menambatkan kita eksperien Mengapa kita tidak coba lakukan Daripada kita sibuk berbicara Mengenai wah dia ada privilege A, B, C Kenapa kita tidak menggunakan privilege yang kita miliki Waktu yang kita miliki Sebagai privilege Yang kita dapatkan Untuk kita coba belajar hal baru Siapa tahu itu berguna bagi kita Dan bagi orang lain Dan mungkin saja bisa mendapatkan penghasilan untuk kita Menambahkan status kita Dan mungkin saja menambah relasi kita Karena biasa relasi menghantar kita kepada prestasi Asik sekali ya Oke bagaimana Demikian untuk video kali ini Mengenai privilege Terima kasih telah menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Dadah Dadah Terima kasih telah menonton video ini